Intro Rabu 4 Mei 2022, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video serangan ke Ukraina. Rusia mengklaim artileri mereka menewaskan hingga 310 tentara Ukraina, serta menghancurkan 53 unit perangkat keras militer Ukraina. Kepala Jurubicara Igor Konashenkov menyebut pasukan Rusia juga menargetkan 6 gardu listrik di dekat stasiun kereta api di seluruh Ukraina. Stasiun kereta api selama ini digunakan untuk memasok pejuang Ukraina di wilayah Donbass dengan senjata yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Sementara itu Belarusia mulai menggelar latihan militer di tengah perang Rusia dan Ukraina. Namun Belarusia menegaskan mereka tidak akan mengancam negara tetangga manapun. Kementerian Pertahanan Belarusia menyebut latihan militer ini hanya bertujuan untuk menilai kesiapan dan kemampuan pasukannya.